Wakil Presiden yang menjawab Sebelumnya, kepada para calon Wakil Presiden kami informasikan kembali untuk melakukan tanya-jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa Jika menggunakan singkatan atau terminologi mohon diberikan pencalon Wakil Presiden lainnya kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium Ya dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar untuk bertanya kepada calon Wakil Presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Bapak Muhaymin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara silakan Terima kasih Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional dimana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antargenerasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial mohon dijelaskan waktunya masih ada 17 menit, apakah akan dipergunakan? 17 detik cukup 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 Pak Muhaymin, baik kini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menjawab waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara silakan Gus Muhaymin ini lucu ya menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu padahal saya Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya botol plastik semua itu tapi gak apa-apa kita kembali lagi ke topik ya intinya disini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa Sentris harus mulai Indonesia Sentris kemarin Gus Muhaymin menolak IKN tidak apa-apa akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan sosial dan keberlanjutannya kita pastikan mencari titik tengah sekali lagi titik tengah titik keseimbangan membangun hilirisasi industri tapi harus memperhatikan lingkungan hidup menggenjot produktivitas para petani sektor maritim tapi juga harus menjaga keseimbangan alam pastikan sekali lagi amdal analisa lingkungan sustainability report bisa tersajikan dengan baik dan pastikan dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal UMKM UMKM lokal jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan yang lain intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat pemerataan pembangunan itu penting dan sekali lagi pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup karena sekali lagi yang namanya bencana kekeringan banjir kenaikan air laut ini ancamannya sudah ada di depan mata dan ini adalah ancaman yang sangat nyata terima kasih baik ini kami persilakan nanti ada waktunya nanti ada waktunya cukup cukup kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai silakan pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi tetapi ekosistem lingkungannya ada sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan sehingga Papua misalnya jangan pernah salah dalam membangun Papua Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna Maluku misalnya dengan kekuatan maritimnya Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan Jawa misalnya keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan baik waktunya habis Pak Muhaimin kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar waktunya satu menit kami persilakan katanya tidak menjawab pertanyaan tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan itu kan tadi yang saya omongin Gus pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris harus Indonesia sentris pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia Papua dan lain-lain itu kan tadi sudah saya jawab intinya sekali lagi pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi menurunkan inflasi menurunkan generasio meningkatkan peluang kerja menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru itu tadi kan sudah saya jawab mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya mungkin itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya terima kasih masih ada waktu Pak Gibran cukup tenang tenang cukup bisa kami minta kerjasamanya baik baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Bapak Gibran waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara silakan bagaimana cara mengatasi green inflation terima kasih masih ada waktu Bapak Gibran kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk silakan dilanjutkan masih ada waktu ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor sesuai dengan ok green inflation ini adalah green inflation adalah inflasi hijau sesimpel itu waktunya masih ada Bapak Gibran cukup kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab waktu Bapak 2 menit silakan baik untuk mengatasi inflasi hijau apa sih inflasi hijau itu kan ekonomi hijau ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler ya dimana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi pangan misalnya atau apa produksi apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan direcycle bukan dibuat jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi nah saya punya cerita kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau saya merasa berbangga sebagai orang Madura karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau ekonomi sirkuler dimana orang Madura itu tuh yang mengumum menguti sampah-sampah menguti plastik-plastik lalu di olah sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat nah oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan diatur saja jatahnya disini kan harus ada data kecenderungannya disini begini kebijakannya harus begini kecenderungannya disini begini kebijakannya harus begini nah itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau ya inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya nah saudara banyak hal yang harus kita lakukan karena misalnya ya ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal misalnya pertumbuhan kemiskinan ketimpangan dan dua lainnya tetapi ada satu yang harus ditambahkan yaitu emisi baik Pak Mahfud waktu Anda habis terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi waktu Anda satu menit silahkan saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud saya nyari-nyari dimana ini jawabannya kok gak ketemu jawabannya saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simple aja demo rompi kuning di Perancis bahaya sekali sudah memakan korban ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia kita belajar dari negara maju negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat pada rakyat kecil itu maksud saya inflasi hijau Prof Mahfud terima kasih masih ada waktu Pak Gibran cukup baik terima kasih sekarang kita lanjutkan dulu nanti akan ada waktunya untuk memberikan support kita lanjutkan dulu Bapak Ibu terima kasih kita teruskan ya kami persilahkan calon wangga presiden nombor 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara silahkan saya juga ingin mencari jawabannya ngawur juga itu ngarang-ngarang tidak kearuhan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya begini loh kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu tuh recehan gitu recehan recehan oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga mendorator ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini tidak ada jawabannya terima kasih cukup buat Pak Mahfud masih ada waktu Bapak saya kembalikan cukup ya baik saya kembalikan tidak ada gunanya menjawab ya baik Bapak Ibu demikianlah tadi interaksi saling-saling jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3 terima kasih baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya sesinya kita selesaikan dulu kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1 Bapak Mohaimin Iskandar waktunya 1 menit Pak Mahfud dimulai dari saat Bapak berbicara silakan iya Pak Mohaimin calon wakil presiden yang terhormat pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo Pak Mohaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo pertanyaannya begini Pak Prabowo saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan laju penggundulan hutan penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia nah saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi apakah Pak Mohaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian walhi dan greenpeace selesai terima kasih kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohaimin Iskandar untuk menjawab waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara silakan yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestrasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestrasi sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu bahkan mau menyediakan pangan nasional saja kenapa tidak melibatkan petani malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena tidak melibatkan masyarakat ada setempat juga tidak melibatkan para petani bahkan merusak keanekaragaman hayati kita sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan dimana kita tidak akan main-main dengan soal ini ini soal nasib generasi penisipnya satu keadilan keadilan ekologi harus nomor satu jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik yang kedua keadilan iklim yang ketiga keadilan antar generasi komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria keadilan sosial tidak dijalankan sama sekali karena memang apa tidak ada komitmen dan kesungguhan konstitusi sudah ada anggaran juga punya kemudian undang-undang juga banyak sekali lagi komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan lingkungan bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha waktunya masih cukup Pak Mohaimin baik kini kami persilakan jawab pres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit mulai dari saat berbicara silakan Pak Mohaimin ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan dua putusan mahkamah konstitusi yang dulu saya yang membaca fonis itu dan mengetokkan talunya pertama mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum itu putusan MK sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap nah itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita lalu yang kedua saya juga udah pernah tuh membuat putusan mahkamah konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya selesai waktunya habis kami persilahkan kembali jawab pres nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara silahkan ya setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan 2 satu bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan yang kedua mengelola kekayaan dan aset negara kita nah ini yang tidak pernah dilakukan dibiarkan aset itu liar bahkan ada orang yang menguasai 500 ribu sementara petani gurum kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurum yang hanya punya tanah setengah hektare itu dari segi soal pertanahan nah apalagi jasa para pemangku adat masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan ini hari ini menjaga hutan menjaga lingkungan kita tetapi tidak pernah diajak dialog ada pemaksaan melalui PSN tidak diajak bicara rempang misalnya itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu terima kasih masih ada waktu Bapak cukup cukup baik oke kalau begitu sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita akhirnya sekalian kita akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya ketiga calon wakil presiden akan kembali melakukan tanya jawab untuk itu tetap bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilih tahun 2024 debat keempat calon wakil presiden tema pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup energi